Halo semua, perkenalkan nama saya Marieta Simangunsong. Saya adalah bidan di Rumah Sakit Rujukan Infeksi Nasional RSPI Sulianti Saroso. RSPI Sulianti Saroso merupakan Rumah Sakit Rujukan Infeksi Nasional milik Kementerian Kesehatan. Dalam hal kebidanan, RSPI juga menerima rujukan kebidanan patologis dan juga seksu-sesaria. Pada operasi seksu-sesaria, terjadi pemisahan antara ibu dan bayi dalam jangka panjang, serta adanya nyeri pembedahan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses menyusui. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan intervensi untuk mengurangi masalah tersebut dan meningkatkan produksi ASI. Selain pengobatan secara farmakologi, dapat dilakukan upaya secara komplementer. Intervensi komplementer yang dapat diberikan untuk meningkatkan produksi ASI dan pengeluaran ASI adalah dengan terapi fidget oksitosin dan fidget oketani. Fidget oksitosin adalah pemijatan pada daerah sepanjang kedua sisi vertebra yang dilakukan untuk merasang refleks oksitosin yang sangat bermanfaat untuk memproduksi ASI, mempercepat involusi, dan juga memberikan kenyamanan pada ibu nifas. Dan fidget oketani adalah pemijatan pada payudara untuk menstimulus kekuatan otot pektoralis dalam meningkatkan produksi ASI dan membuat payudara menjadi lebih lembut dan elastis sehingga memudahkan bayi untuk mengisap ASI. Intervensi dalam inovasi yang sudah dilakukan adalah mengikuti pelatihan fidget oksitosin, melakukan fidget oksitosin, dan memberikan edukasi kepada pasien dengan melibatkan keluarga pasien, serta menggunakan sarana WhatsApp untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarga. Jangka menengah melakukan pelatihan bagi seluruh bidang dan perawat-berawat serta membuat SPO. Dan jangka panjang sudah dilakukannya askep wajib dan dimasukkan dalam aplikasi IMR Rebo Sakit. Rencana pengembangan inovasi ini adalah akan dibentuknya perkumpulan dalam satu grup, serta pendampingan secara online oleh bidat, guna memberi semangat dan motivasi bagi sesama ibu nifas. Saya Dr. Alvin Kosasi, spesialis paru, Direktur Utama Pusat Infeksi Nasional RSPI Sulianti Saroso Jakarta, dalam hal ini mendukung penuh inovasi penerapan pijat oksitosin dan oke tani untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu nifas di RSPI Sulianti Saroso yang dilakukan oleh ibu bidang Mareta Simangunsong. Sukses selalu untuk ibu Mareta. Besar harapan saya, inovasi ini mampu menjadi salah satu asuhan kebidanan andalan untuk mendukung program pemerintah, menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, dan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Kemenkes Hebat, Indonesia Kuat! Terima kasih telah menonton!